Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mina, presenter AI Minang 1 dalam Minang 1 News Pesawat kelima Super Hercules C-130J yang dipesan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah tiba di Indonesia Mendarat dengan nomor ekor A-1342 di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Kedatangan pesawat tersebut disambut meriah oleh jajaran TNI AU Pesawat Super Hercules C-130J tersebut mendarat pada Kamis 16 Mei 2024 Dalam siaran langsung dari akun Youtube resmi TNI AU Airman TV Kedatangan pesawat angkut asal Amerika Serikat tersebut disambut oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Udara Mars Biar TNI Andiawan Mertanoputra, serta beberapa pejabat tinggi lainnya Kehadiran pesawat Hercules C-130J ini diharapkan dapat menguatkan pertahanan udara Indonesia Sebelum mencapai Lanut Halim, Perdana Kusuma Pesawat tersebut melakukan perjalanan selama 6 hari dengan rute Atlanta, San Diego, Honolulu, Marshall Island, Guam, Halim, Perdana Kusuma Pesawat tersebut diterbangkan oleh 3 personel TNI AU Termasuk diantaranya adalah Komandan Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Ledkol PNB Alphonsus Fatma Astara Duta Mayor PNB Ulung Purwodanta dan Ledotech Biki Dwi Udaryanto Super Hercules C-130J memiliki dimensi yang impos dengan panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 397 meter kompartemen kargonya memiliki panjang 16,9 meter, lebar 3,12 meter, dan tinggi 2,74 meter Pesawat ini mampu membawa beban hingga hampir 20 ribu kilogram atau hampir 20 ton serta dapat mengangkut 8 palet atau 97 tandu 128 pasukan tempur dan 92 pasukan terjun payung Super Hercules C-130J dilengkapi dengan beragam fitur modern termasuk sistem perlindungan bahan bakar yang ditingkatkan sistem penanganan kargo yang canggih serta sistem avionik digital terintegrasi penuh Pesawat ini juga dilengkapi dengan layar head-up dan teknologi navigasi yang canggih Kecepatan maksimal Super Hercules C-130J mencapai 660 km per jam pada ketinggian 6.706 meter didukung oleh 4 turboprop Rolls Royce AE-2100D yang mampu menghasilkan daya sebesar 4.700 tenaga kuda Sebagai informasi tambahan pesawat Super Hercules ini merupakan pesanan langsung dari Menteri Pertahanan Prabowo dan diimpor langsung dari Amerika Serikat negara produsennya Kementerian Pertahanan RI menyebutkan bahwa Super Hercules C-130J ini merupakan unit kelima yang berhasil didapatkan menyusul keberhasilan sebelumnya dalam memperoleh 4 unit sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.